Assalamualaikum Sobat Soldier di hadapan saya ini ada sebuah modul regulator modul amplifier dari sebuah speaker aktif yang sudah pasti Sobat Soldier sudah tidak asing lagi ya speaker aktif Polytron ada beberapa teknisi atau beberapa Sobat Soldier mungkin yang belum paham mengenai sistem kerja dari speaker aktif Polytron ini karena saya lihat ada beberapa yang gagal service padahal kalau kita lihat ini sekilas sama saja dengan power-power OCL biasanya cuma yang beda disini dia menggunakan power supply jenis SMPS yang komponennya itu ada di area ini dia tidak menggunakan trafo dengan inti besi seperti pada kebanyakan speaker aktif yang biasa-biasa jadi disini saya akan menjelaskan ada dua rahasia yang akan saya bocorkan kepada Sobat Soldier mungkin yang belum tahu dan yang sudah tahu juga bisa menyimak dan jika ada kesalahan silakan dikoreksi nanti di kolom komentar ya rahasia yang pertama yaitu rahasia anti jeduk nah pada speaker aktif kebanyakan saat kita memencet atau baru pertama kali menyalakan speaker aktifnya sebut saja speaker aktif sharp atau speaker aktif roadmaster atau speaker aktif yang satunya lagi saya lupa ada beberapa speaker aktif yang terkenal itu saat dinyalakan ada suara jeduk tapi berbeda dengan speaker aktif politron ini saat pertama kali dinyalakan dia tenang rahasianya dia menggunakan rangkaian untuk bisu jadi saat awal dinyalakan dia akan bisu nah itu rangkaiannya ada disini nih bisa Sobat Soldier perhatikan ini ada dua buah transistor yaitu transistor T619 dan T620 ini adalah transistor C945 yaitu transistor jenis NPN ini transistor basisnya terhubung dengan dioda zener ini adalah dioda zener 3,3 volt jadi dua buah transistor ini mewakili masing-masing channel jadi channel kiri diwakili oleh salah satu transistor dan channel kanan diwakili oleh transistor lainnya kemudian pin katoda dari masing-masing dioda zener ini diparalel bisa Sobat Soldier perhatikan ini pin katoda dari dioda zener yang tadi diparalel baru kemudian dihubungkan ke rangkaian penunda nah rangkaian penunda ini ada di area sekunder ada di area sekunder sini dan jeda waktu tundanya itu dikontrol atau ditentukan oleh nilai kapasitor elko yang ini yaitu C527 bisa Sobat Soldier perhatikan ya ini adalah elko C527 aku agak tidak terlihat terlalu jelas di kamera C527 nilai elko adalah 16 volt 100 mikro 100 mikro farad disini biasanya kalau terjadi kerusakan di area amplifier khususnya di bagian transistor ketiga transistor ini yang berdekatan 123 atau yang ini 123 itu kalau transistornya jebol biasanya akan mengakibatkan transistor moodnya ini atau transistor bisunya ini ikut jebol dan jika transistor ini jebol juga biasanya dioda zener ini juga akan ikut jebol jadi misalnya Sobat Soldier menemukan kerusakan di area tiga transistor ini bagian depan ini saya lupa ini namanya blok apa ya saya lupa nanti teman-teman mungkin bisa meluruskan di kolom komentar jika ini jebol sudah pasti biasanya yang saya alami itu transistor moodnya ikut jebol dan dioda zener ini ikut jebol untuk ketahuan teman-teman atau Sobat Soldier dioda zener ini adalah dioda zener 3,3V itu dia rahasia pertama dari speaker aktif polytron kita masuk ke rahasia yang kedua dari speaker aktif polytron yaitu dia punya sistem proteksi disini sistem proteksinya saling bekerja sama jadi dia tidak seperti sistem proteksi pada amplifier biasanya biasanya kan amplifier yang kebanyakan dia sistem proteksinya hanya memproteksi speaker jadi area amplifier dan area regulator tidak diproteksi jadi misalnya kalau amplifiernya jebol atau rusak atau short atau apalah itu dia hanya memutuskan arus ke speaker sedangkan untuk area regulatornya tetap berkerja seperti biasanya dan seperti itu nah ini berbeda dengan speaker aktif polytron ini dia punya sistem proteksi yang tadi saya bilang sudah beberapa kali saya bilang ini sensornya ada disini dia ada di T621 untuk channel yang bagian sini dan yang satunya lagi ada di T622 T622 untuk channel bagian sini kaki atau pin kolektor dari masing-masing transistor ini kemudian di paralel jadi paralel dan kemudian diumpankan ke bagian atau ke rangkaian feedback regulator transistor transistor disini menggunakan transistor jenis NPN disini nomornya D maaf nomornya disini H882 tapi bisa juga diganti dengan D882 cara kerja dari transistor ini dia akan membaca tegangan disini di transistor final biasanya dia untuk basisnya dia membaca di emitter transistor final disini dan emitter dari H882 dia membaca tegangan di transistor final sebelah sini atau tip 42 sedangkan emitter basisnya dia baca di emitter tip 41 jika misalnya jika tip 41 ini dia short maka otomatis transistor H882 ini antara emitter dan kolektor dia akan nyambung dia akan nyambung atau apalah dan dia akan memerintahkan optocoppler untuk menurunkan tegangan akan menge-dropkan tegangan sedrop-dropnya agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah lain memerintahkan regulator untuk menge-dropkan tegangan outputnya serendah-rendahnya untuk mencegah kerusakan transistor H882 ini juga dia memerintahkan transistor mode ini untuk aktif jadi selain selain tegangannya diturunkan ampli juga tidak akan bersuara ini untuk mencegah kerusakan tapi tidak 100% rangkaian ini bisa menjamin amplifier ini bebas dari kerusakan parah demikian sedikit informasi dari saya kita jumpa lagi di vlog lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat